Di tengah beban utang yang mengunung, pemerintah mendapatkan durian runtuh. Empat negara maju menghapus utang Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luki Alfirman beberapa waktu lalu. Dia mengatakan terdapat empat negara kreditur yang telah berkomitmen untuk menghapus utang Indonesia. Keempat negara yang menghapus utang Indonesia di antaranya Jerman. Italia, Australia, dan Amerika Serikat. Penghapusan utang Indonesia tersebut dilakukan lewat program Debswap. Debswap adalah cara pembayaran atau penghapusan utang yang dilakukan dengan mekanisme pertukaran utang dalam bentuk saham atau investasi kegiatan. Menurut Luki, jumlah utang yang dihapus mencapai 303 juta dolar. Sementara itu, yang sudah terrealisasi sebesar 261 juta dolar dengan 175 proyek. Kalau kita lihat, so far program Debswap yang sudah dilakukan itu totalnya ekwivalen US dolar itu totalnya ada 334 juta. Ujar Luki dalam media briefing, update penyaluran bansos dan pembiayaan di Kementerian Keuangan Pekan lalu, dikutip Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022. Luki menjelaskan, Debswap dengan kreditur Jerman dilakukan untuk beberapa proyek seperti pendidikan, edukasi, global fund hingga kesehatan. Kemudian, proyek bersama Italia meliputi housing dan settlement, sementara dengan Australia, berkaitan dengan kesehatan atau Debtu Health untuk kesehatan, serta dengan AS yakni Debtu Tropical Forest. Dia menuturkan Debswap itu bersifat dua arah. Apabila tendernya menang, dia mengaku sangat terbuka akan hal itu. Kadang-kadang kita menawarkan, tapi juga tergantung dari tendernya seperti apa, kata Luki. Ada pun, per Agustus tahun 2022, total utang pemerintah sebesar Rp7.236,6 triliun. Dari nilai tersebut, rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB, atau Debtu GDP per Agustus tahun 2022 mencapai 38,3 persen. Sementara itu, utang luar negeri ULN Indonesia per Juli tahun 2022 kembali menciut. Posisi ULN Indonesia pada akhir Juli tahun 2022 tercatat sebesar Rp400,4 miliar atau Rp5.965,96 triliun, Rp14.900, USD. Realisasi itu turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya.